Intro Welcome back on Entertainment News Kita mau ngomongin soal batu akiknya Lagi teren banget ya Kalau ngomongin soal demam batu akik ternyata juga dialami oleh Yama Carlos Nah meskipun belum lama tapi ia telah memiliki beberapa koleksi Nah berikut ini dia mengajak kita nih untuk lihat-lihat koleksi batu akiknya Ini dia Demam batu akik nampaknya bukan hanya melanda bagian masyarakat umum Dan berbagai kalangan instansi saja Ternyata demam batu akik ini juga masuk di kalangan artis Seperti yang sedang melanda pria berdarah Jawa Yama Carlos Saat ditemui tim Entertainment News Aktor tampan berusia 34 tahun tersebut menunjukkan beberapa koleksi batunya Yang telah ia kumpulkan sejak Oktober tahun 2014 lalu Jujur sih gue termasuk baru gue baru Baru Oktober tahun kemarin Kalau dibilang ikut-ikutan ya latah ya Awalnya belinya langsung jadi Langsung begini Cuman Gue akhirnya Gue pengen cari tantangan yang lain Pengen cari Apa namanya Nikmat yang lain Akhirnya gue hunting Cari Akhirnya gue belinya batu Batu masih yang bongkahan Masih bahan istilahnya Setelah banyak mempelajari banyak keunikan dan keindahan yang tersimpan dalam batu akik Membuat Yama Carlos semakin menyukai batu alam yang mempunyai nilai tinggi ini Setelah gue melihat batu itu lagi booming Terus pas Terus akhirnya gue juga Ya sedikit demi sedikit gak banyak sih Cuman gue mempelajari Ternyata batu akik ya Itu mempunyai nilai keunikan sendiri Dia bisa berubah Maksudnya bukan berubah dalam artimistis ya Enggak ya Dia Kalau lo simpen Lo sering pakai Lo sering gosok Itu warna yang kelima makin bagus Untuk mengetahui koleksi batu akik tersebut Di sini Yama Carlos akan menjelaskan apa saja yang ia punya Ini Rafflesia menggulu Ya kan Ini pandan Nah orang Betawi itu biasanya pakai pandan Ini pandan nih Ini pandan anas Jenisnya Ini Virus Aceh Ini virus juga Tapi kalau yang biru itu virus Nevada Ya yang ini virus Nevada Lalu kalau bacan Gue belum Gue belum punya bacan yang jadi Tapi ini yang rawatan Ini Ini bacan Palamea Selain hobi mengoleksi batu akik Ternyata Mantan suami dari Masayu Widya Paramita Juga gemar mengoleksi kartu nama Bahkan koleksinya tersebut Mencapai hingga seribu kartu nama Kartu nama Dari tahun berapa ya Dari tahun 2000 Berapa ya kartu nama tuh dari tahun Awal-awal tahun 2000 deh Spontan aja Spontan aja Gue emang Emang-emang suka mengkoleksi barang Jersi-jersi Basket Itu tuh udah Barang udah tau lah ya Cuman yang banyak kan belum tau tuh Ini Salah satunya Kartu nama Ini aja Oh ini 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 256 Yang ini berapa nih Tau yang ini berapa nih Ini 320 ya Yang di rumah masih ada lagi Ada 1000 Ada Oh batu akik Segede-gede Wahnya gede lah pokoknya Gede banget pokoknya Tapi gini ngomongin soal batu akik Ini akan dijadikan cenderamata Pada saat konferensi Asia Afrika nanti Peringatan kaya Ya delegasi Kan kurang lebih sampai hari ini Ada 30 delegasi negara yang akan datang Nah itu cenderamatanya adalah batu akik Batu akik Wow Nanti romba gosok-gosokan batu akik mungkin ya Tapi gini Kalau membicarakan batu akik ya Saya jujur Saya gak ngerti soal batu Kamu gak koleksi juga ya Enggak Ya kan Ada yang disenterin Terus ada yang dikasih air Jadi saya pernah punya cerita Saya punya sepupu dia Apa namanya Dia koas di daerah Pulau Morotai Akhirnya dia setelah koas selama satu tahun Dia pulang ke Jakarta Dia kasih Karena Pulau Morotai itu secara geografis Posisinya berdekatan dengan Pulau Bacan Salah satu penghasil batu yang sangat luar biasa ini Yang batunya mahal itu Wow Temennya ada oleh-oleh batu dari Pulau Bacan Saya kan gak ngerti Itu jadinya dua tahun yang lalu Ah pas ini saya gak ngerti Saya kasihin aja ke orang Ternyata sekarang ini Wah sayang banget Padahal waktu itu kau bikin sekalian banyak Buat cincin-cincin jual Mahal banget Iya Omotaknya ada anggam Iya di bisnis Oke kita lanjut aja